Hai guys, selamat datang kembali di channel Indonesia Belajar. Video ini adalah video ke-55 dari video berseri top-playlist bertema tips dan triks Python pandas. Dalam video kali ini, kita akan mempelajari cara untuk menghitung jumlah baris pada suatu data frame yang memenuhi suatu kriteria tertentu. Yuk, kita mulai sesi pembelajaran kita. Oh iya guys, sekadar mengingatkan, bagi kalian yang belum subscribe di channel Indonesia Belajar ini, pastikan kalian untuk subscribe dan aktifkan juga tombol loncengnya. Karena di tiap minggunya, kami akan selalu mengupload video-video tutorial terbaru terkait dunia IT. Jadi, pastikan kalian untuk stay tune terus di channel Indonesia Belajar ini. Nah, dalam sesi pembelajaran kita kali ini, kita akan membahas tips dan triks yang ke-55, di mana kita akan belajar untuk menghitung jumlah baris pada pandas data frame menurut atau berdasarkan kriteria tertentu. Nah, di sini seperti biasa ya guys, pertama-tama kita akan import dulu modul yang akan kita gunakan dalam sesi pembelajaran kita kali ini. Dan di sini kita akan mengimport dua buah modul, yaitu pandas dan nampai. Kita coba eksekusi dulu ya guys, script-nya. Di sini pandas akan diimport sebagai PD dan nampai akan diimport sebagai NP. Dan bisa kita lihat di sini, versi pandas yang kami gunakan adalah 1.0.5, sedangkan versi nampai yang kami gunakan adalah 1.18.5. Lalu pada langkah berikutnya, kita akan mempersiapkan suatu data frame yang akan kita gunakan untuk studi kasus kita di sesi pembelajaran kita kali ini. Untuk sesi pembelajaran kita kali ini, kita akan membentuk suatu data frame dengan jumlah barisnya 10 dan jumlah kolomnya ada 5, di mana setiap kolomnya akan diberi label A, B, C, D, dan E. Lalu untuk nilai yang ditampung di dalam data frame-nya, di sini berupa nilai integer acak dengan jangkauan mulai dari 1 sampai dengan 10. Nah di sini proses pengacakannya kita lakukan dengan memanfaatkan modul nampai. Di sini kita bisa lihat ya guys, np.random.randin atau random integer. Kita coba eksekusi saja dulu di sini script-nya. Dan ini dia hasilnya. Ini adalah data frame yang akan kita gunakan untuk sesi pembelajaran kita kali ini. Di sini data frame-nya terdiri dari 5 buah kolom, yaitu kolom A, kolom B, kolom C, kolom D, dan kolom E. Dan terdiri dari 10 buah baris, mulai dari indeks ke 0 sampai dengan baris indeks ke 9. Nah semisal di sini kita diadapkan pada suatu kebutuhan untuk menghitung jumlah baris yang nilai kolom A-nya itu lebih kecil dari 5. Kasus semacam ini terbilang sangat sederhana, tetapi terkadang bisa jadi cukup membingungkan bagi seseorang yang baru memulai menggunakan Python Pandas. Kita akan coba lihat ya guys bagaimana caranya. Di sini kita coba pindah dulu ke slide berikutnya. Nah caranya seperti ini guys. Caranya kita cukup panggil saja DF, lalu kita panggil nama kolomnya, yaitu kolom A di sini. Lalu kita tinggal tetapkan saja syaratnya, yaitu yang nilai DFA-nya lebih kecil dari 5. Nah yang perlu diperhatikan di sini adalah, sewaktu kita memanggil DFA lebih kecil dari 5, kita harus upit dengan menggunakan penanda kurung. Lalu selanjutnya, ya, kita panggil .sum. Oke, kita coba eksekusi ya guys di sini scriptnya. Nah ini dia guys, ya, hasilnya adalah 7. Nah di sini kita ketahui bahwa jumlah baris untuk data frame kita, yang nilai kolom A-nya lebih kecil dari 5 adalah 7 baris. Lalu berikutnya, andai kata kita tidak ingin menghitung jumlah barisnya, tetapi kita ingin menghitung proporsinya terhadap keseluruhan data frame. Maka cara yang bisa kita lakukan adalah, kita tidak memanggil .sum, tetapi kita memanggil .min. Kita coba ya guys, di sini kita eksekusi scriptnya. Dan ini dia, ya, ternyata nilainya adalah 0,7. Atau dengan kata lain, proporsinya adalah 70%. Nah bagaimana guys, harapannya bisa dipahami ya, ini merupakan cara yang bisa kita lakukan untuk menghitung jumlah baris, baik itu jumlah baris secara absolut maupun jumlah baris secara proporsional. Demikian tips untuk menghitung jumlah baris pada data frame menurut atau berdasarkan kriteria tertentu. Semoga tips ini dapat bermanfaat dalam meningkatkan efektivitas dan juga efisiensi kita sewaktu bekerja dengan Python Pandas. Pastikan juga untuk terus mengikuti tips dan triks lainnya di channel ini. Bila mana ada pertanyaan ataupun masukan terkait materi yang disampaikan dalam video pembelajaran ini, kalian dapat menuliskannya pada kolom komentar di bawah ini. Kami akan selalu berusaha untuk menanggapi setiap pertanyaan dan masukan yang kalian sampaikan. Oke guys, semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa untuk komen, like, share, dan subscribe tentunya karena ini akan menjadi motivasi bagi kami untuk terus menghasilkan materi-materi pembelajaran berkualitas lainnya. Alam Indonesia Belajar Banyak belajar biar bisa bantu banyak orang.